Hai teman-teman Baikers, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Jika kita berbicara tentang motor metik dengan desain retro modern, tentu saja tak lepas dari Vespa. Memiliki desain yang ikonik, membuat Vespa sangat diminati oleh semua kalangan. Tak hanya orang tua, tapi juga anak muda. Tapi meskipun begitu, tak semuanya bisa menjangkau Vespa. Karena Vespa memiliki harga yang tak murah. Maklum saja, karena memang Vespa dibuat oleh pabrikan asal Italia. Dari situasi tersebut, akhirnya dimanfaatkan oleh pabrikan asal Jepang, Honda misalnya. Merilis motor metik dengan desain retro modern, tapi dengan harga terjangkau, scoopy. Dan alhasil, laris manis di pasaran. Tapi gini sepertinya, persaingan motor metik retro modern ala Vespa akan semakin memanas. Karena telah hadir, motor metik ala Vespa yang diproduksi oleh pabrikan asal Italia. Tapi harganya setara dengan Honda Scoopy. Penasaran seperti apa wujudnya? Yuk langsung saja kita simak, inilah dia ulasannya. Hai, kalian sedang menyimak berita otomotif global, GRP Oficial. Telah hadir, motor baru siap menjadi lawan Vespa, sekaligus lawan bagi Honda Scoopy. Inilah dia, Benelli Panarea 125 2023. Benelli Panarea 125 memiliki desain retro mirip Vespa, dan juga Lambretta. Motor ini dibekali mesin berkapasitas 124 cc. Single cylinder, 4 stroke, 2 valve, SOHC, dipadukan dengan transmisi otomatis CVD. Tenaga yang dihasilkan sebesar 8,44 HP pada 7.500 RPM, dengan torsi 9,2 Nm pada 6.000 RPM. Kapasitas tangki bahan bakar di motor ini sebesar 4,6 liter. Spesifikasi lain dari Benelli Panarea 125 seperti suspensi depan teleskopik, lalu suspensi belakang tunggal. Untuk pengereman, didukung rem depan cakram dan rem belakang tromol. Sedangkan untuk ban, memiliki ukuran 100 per 90 12 untuk roda depan dan belakang. Fitur-fitur Benelli Panarea 125 antara lain, sistem pencahayaan LED, panel meter analog dan digital, lampu hazard, dan saklar cut off mesin. Kemudian ada 2 penyimpanan di depan, dengan pengisi daya USB, dan jog di bawah bagasi 12 liter. Benelli Panarea 125 memiliki 4 pilihan warna yang menarik, seperti berah, hitam, putih, dan kuning. Lalu untuk harganya, dijual 26 jutaan. Selain di Indonesia, motor ini juga baru saja dirilis di Malaysia, dengan harga setara 24 juta rupiah. Nah, gimana teman-teman, pendapat pilihan tentang motor ala Vespa yang satu ini? Sama-sama diproduksi oleh pabrikan asal Italia lho, tapi harganya cukup terjangkau kan? Usai sudah berita otomotif global hari ini. Untuk kamu yang punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.